Pemirsa laba bersih PT. Bank Negara Indonesia TBK anjlok 50,8% selama semester pertama tahun 2015. Perunan laba ini dipicu oleh naiknya angka kredit macet atau non-performing loan nasabah perseruan. Berdasarkan laporan yang dipublikasikan manajemen BNI, laba bersih perseruan selama semester pertama tahun 2015 hanya mencapai 2,4 triliun rupiah dibanding periode yang sama tahun lalu sebesar 4,9 triliun rupiah. Untuk mengantisipasi peningkatan NPL, perseruan menaikkan cadangan kerugian penurunan nilai atau CKPN dari angka 129% menjadi 139%. Mengapa CKPN mengalami kenaikan? Pertama, ada kenaikan NPL. Berapa kenaikan NPL-nya? Dari 2,2% menjadi 3%. Mengapa NPL mengalami kenaikan? Nah, ini memang kalau kita lihat secara segmennya ya, memang yang tertinggi itu masih di segmen menengah dan segmen kecil. Sementara kalau korporasi relatif rendah tapi mengalami kenaikan. Terima kasih telah menonton!